sehingga pelaksanaan pembekalan pada hari ini sekaligus juga pembekalan raharja karir dan sidang bisa berjalan dengan lancar. Demikian saya sampaikan, saya laporkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, Fikfal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Dekan. Baiklah, memasuki acara berikutnya yaitu Sambutan dan Pengarahan Umum Rektor Universitas Rahatia. Untuk itu, kepada yang terhormat, Asosial Profesor Dr. P.O. Abbasun Aryanesi. Kami silakan. Terima kasih, Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Dekan dan seluruh pejabat dalam hal ini, Wakil Dekan, Kepala Program Studi, Kepala Biro, para dosen, panitia yang telah mengikuti acara ini, dan yang sangat khusus yang saya banggakan, para mahasiswa, mahasiswi, peserta pembekalan sidang, yang sekaligus juga pembekalan raharja karir, yang sangat saya banggakan. Marilah bersama-sama tanti-untinya kita memajarkan puja-puji syukur karir Allah S.W.T. Sampai dengan hari ini, Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan semoga kita juga tetap dilindungi dalam suasana apapun sampai akhir nanti. Saudara panitia dan seluruh peserta yang saya hormati, saya banggakan. Saya ingin memulai dari raharja karir dulu. Raharja karir tentu saja ini merupakan rangkaian kegiatan sebelum Anda melaporkan, mempersentasekan ke Dewan Sidang, karya ilmiah, tugas akhir kalian, untuk mempertahankan apa-apa yang kalian buat, dinyatakan lulus atau tidak. Nah, bagian yang tidak terpisahkan ini, raharja karir sudah merupakan program kita yang memang kita sudah standarkan. Ini bagian yang banyak ditiru oleh teman-teman penyenggara kampus lain. Model seperti ini, model yang tepat. Karena seorang mahasiswa untuk bisa lulus, untuk bisa mengatakan hebat, karya-karya ilmiahnya, harus diperlihatkan dulu kepada publik. Nah, sayangnya kegiatan yang kita nanti-nanti kita bisa bereporia, sekaligus juga ditonton oleh adik-adiknya, adik-adik kelasnya, saya masih dilarang. Untuk menyelenggarakan itu. Sudah berkali-kali saya mengajukan izin, masih belum boleh. Boleh, katanya asal 30 orang. Nah, bagaimana mungkin? Pesertanya sendiri jumlannya 200 lebih. Disuruhnya 30 orang. Belum lagi yang nontonnya. Wah, inilah yang menjadikan hambatan kita. Saya sangat yakin, adik-adik sekalian, program yang sangat bagus ini, melalui video-video karya-karya yang Anda kirimkan kepada Dewan Juri, dalam ini kepada Panitia, kepada Dekanat, kepada Ketua Program Sudi, itu tidak akan mengurangi arti. Itu akan kami nilai. Siapa yang terbaik, bahkan ditandai dengan sebuah sertifikat, yang bagian sertifikat ini adalah persyaratan, untuk bisa ikut ujian. Anda punya sertifikat raja karir enggak? Itu SOP-nya. SOP yang kita sering menamakan bahwa kita ini adalah bagiannya itu, kelengkapannya. Kalau enggak memiliki, tidak mengikuti seperti sekarang ini, tentu saja itu ada kekurangan. Harus ngulang lagi. SOP ini menjadikan, menjadikan itu otonom kampus. Model ini bahkan saya telah mendaptarkan. Bahwa ini dapat pengakuan, banyak kampus setelah saya membawakan program pendidikan yang ada di Universitas Raja, beberapa kesempatan dalam organisasi besar secara nasional. Raja model untuk menempuh kelulusan, harus ini, harus ini, harus ini, termasuk di dalamnya ada Raja Karir, mempublish karya imianya. Wah, ini bagus. Pada niru. Pada saat itu, ingat betul, saya pada saat RPP di Surabaya, itu seluruh Indonesia, perakilan wilayah-wilayah, walaupun tidak semua, kurang lebih 500 lah, dari 4.700 kampus. Dari Irian malah terbangga-bangga, sampai kita dikunjungi kemari saat itu. timnya dari Irian. Program ini ditiru. Ada beberapa keuntungan, kenapa musim ikuti Raja Karir. Selain juga, diberi kesempatan di situ menilai, audien menilai, ada kekurangan, ada kelemahan, sehingga ada kesempatan untuk diperbaiki beberapa hari. Kekurangan itu sebelum dipresentasikan, nanti dalam sidang. Itu yang pertama. Kedua, ingin melihatkan kita-kita ini, yang sebentar lagi, Anda ya Anda, bukan saya, bukan kami, turjun ke masyarakat itu, punya percaya diri. Di masyarakat itu, dimanapun Anda, tentu saja beraktifitas di dunia kerja, dunia usaha. Kalau Anda diseleksi oleh bagian requitmen, HRD lah. ditanya, apa kemampuan Anda, apa keahlian Anda, sesuai dengan jobnya, sesuai dengan disiplin ilmunya, sesuai dengan konsentrasinya, apa yang Anda bisa mendapat raihan nilai yang bagus, apa yang Anda presentasikan, seperti apa. Nah ini bisa dipakai salah satunya. Saya telah mempertahankan karya ilmiah kita, ilmiah saya, kepada Dewan Juri, Dewan Penguji, ini seperti ini yang kita buat programnya. Saya yakin, ini merupakan daya tarik. Daya tarik yang plus, berbanding kita bercerita, terus juga macam-macam, kita punya pengalaman ini, itu mana buktinya. Kepingan video ini, menjadikan barang bukti, lampiran daripada kekuatan ijasa yang ditulis nilainya A, B, C, begitu ya. Jadi ini, ini tujuannya. Oleh karena itu, sampai kapanpun, saya enggak tahu nanti kalau pemimpinnya bukan saya, saya akan pertahankan program ini. Ini bahkan sudah banyak ditiru oleh teman-teman, di Jogja sana, saya terkaget-kaget, saya diimpokan. Oh, ini kita juga mau publis seperti ini. gara-gara-garanya ya itu, cerita saya didengar berkali-kali, setingkat amikom, semua pada niru, begitu ya. Nah, ini satu kebanggaan yang ada, ini kekuatan kita, bahkan saya ingin mematenkan. Nah, saudara-saudara, itu kita berbicara rahaja karir, dua pokok. Insya Allah ya, saya sudah berpesan kepada panitia yang ditugaskan, nilailah dengan sportif, jangan ada unsur-unsur yang betul-betul, kiri-kanan lah, ini akan saya kenakan sanksi. Kalau yang baik, katakan baik. Yang belum baik, mari disarankan untuk direvisi. Saya kira itu. Semuanya peserta akan kita berikan sertifikat, tanda bukti. Nah, ini berbicara harja karir. Karena ini digabung, yang biasanya dipisah ya, mungkin ini hemat waktu, apalagi ini di zoom begini, di dalam pemekalan ini. Ya, saudara-saudara, nanti mungkin ada jedah waktu, saya nanti bertanya apa, kapan saya lupa tanggalnya sidang. Ya, boleh bertanya, Pak Sugeng kapan sidangnya? Halo, Dekan. Sidangnya kapan? Untuk sidangnya dilaksanakan 11 sampai 15 Oktober, Pak. Nah, cukup waktu sudah, saudara, untuk bisa melakukan revisi. Raja karirnya kapan? Raja karirnya tanggal 23 September, Pak. Langsung diumumkan kan hasil-hasilnya, diinformasikan kan? Iya, Pak. Nah, disitulah ya, setelah nanti Anda menerima hasil koreksi, hasil penilaian, coba tolong dilihat lagi karyanya. Ada barangkali catatan-catatan, ini yang referensi, buat Anda memperbaiki, mempersentasikan nanti di hadapan sidang. Masih cukup waktu. Saya kira kalau kita di bagian akhir, kita melakukan ini, luangkan waktu, apalagi zaman sekarang, mungkin pekerjaan juga masih banyak dilakukan di rumah. Saya kira cepat kok, beberapa hari juga setelah pengumuman itu, bisa selesai. Sehingga pada saatnya Anda di hadapan sidang itu betul-betul hebat. Betul-betul yakin bahwa yang dipresentasikan itu hasil yang maksimal yang Anda buat. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa perkembangan yang ada secara nasional, kita jangan kecil hati, walaupun sekarang keadaan sedang kemerosotan ekonomi kita secara kita lihat di Indonesia. Ini bukan hanya kita kok, di seluruh dunia. Kita bersabar, kalau kita tidak bisa bertemu sekarang secara fisik, tidak bisa seperti normal. Kenyamanan kita diganggu oleh virus, kita bertemu lagi. Apalagi kita sekarang sudah banyak melakukan program-program, terobosan-terobosan di bidang keilmuan untuk memoderisasi sesuai kebutuhan segmen pasar ke depan. Di antaranya apa? Di antaranya kita sedang giat-giatnya dan sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga Universitas Teknologi dan Sains Ilmu Komputer Malaysia atau Unimai program doktoral. Nah, ini sesuatu barangkali terobosan yang luar biasa. Alhamdulillah kita sudah mendapat terstu, bahkan kita sudah melakukan MOU pada tanggal saya lupa ya, bulan lalu, tanggal 25 kalau tidak salah. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya impokan sekarang ini mungkin sangat berbeda dengan 10 tahun ke depan. itu saya alamin sendiri waktu saya yang masa lalu. Saya punya gelar diploma 3 saja yang saat itu BA, sudah bangga bukan main. Selanjutnya, selang 5 tahun rasanya kecil, harus punya serata 1. 5 tahun lagi juga terasa kecil, harus punya serata 2. Nanti ke depan, saudara-saudara, saya ingin sampaikan, pemerintah sudah merancang 2015-2012 sampai 2015 programnya membebaskan, bahkan sampai kebabasan sampai sekarang, 2017. Para dosen, calon dosen hanya cukup serata 2. Sampai sekarang nih. Tapi rapat terakhir saya, di Jakarta, diperkirakan 2025 ke sana, dipersaratkan harus dokter. Ini artinya apa? Satu pergerakan kemajuan dunia pendidikan kita ini luar biasa. Dan ini sudah dilakukan oleh negeri-negeri yang lebih maju. Contohnya, contohnya Korea. Ambil saja Asia, salah satu Korea. Tahu saja Jepang, tahu saja yang lain. 90 persen dari rakyatnya usia dewasa bergelar profesional. Siapa itu profesional? Tentu setidak-tidaknya telah melewati sekurang-kurangnya D3. Sekurang-kurangnya. Nah, coba tanya di Indonesia berapa presentasenya? presentasenya. Sampai hari ini, sampai kemarin, statistik mengatakan yang profesional itu baru 20 persen. Selainnya rakyat kita ada yang putus, sampai SLA. Bahkan di pedalaman sana ada yang tidak bersekolah seusia saya. Nah, ini yang membuat jumlah ini IPK. Ini sangat turun. Nah, pemerintah sedang menggenjot. Bagaimana 2030 ini 50 persen usia kerja itu bergelar profesional. Jangan jauh-jauhlah. Ini Anda sekalian saya yakin ada yang di dalam industri. Coba tanya ke karyawan yang baris turun di keluar pabrik segitu banyak. Berapa yang bergelar D3 ke atas? Berapa yang gelar SLA? Berapa yang sampai SLP? Bahkan ada juga yang cukup SD, mungkin tenaga-tenaga penunjang. Sangat menyedihkan presentasenya. yang bergelar profesional, sarjana itu paling diantara seribu orang enggak ada sepuluh. Nah, ini kerja berat pemerintah bagaimana menggodok ini. Maka kaitannya apa yang saya sampaikan tadi kita kerjasama dengan Unimai, kita telah membuka program S2 bisa langsung S3. Dengan yang sangat terjangkau, kita sudah ancer-ancer. Kita sekarang buka S2 saja untuk IT itu dekat-dekat ke 40-an juta. Kita lihat di tetangga kita, coba tanya-tanya yang ilmu IT. Tidak kurang dari 200 juta. Kalau digabung, itu 250 juta. Bahkan ada yang S3-nya saja, dokter saja 250 juta ke atas. Ini sangatlah memberatkan rakyat kita. kita sudah mencanangkan kalau Anda langsung S2 ke S3, 150 juta Anda sudah jadi dokter. Sudah jadi gelar S3. PhD. Sama dokter juga. Kenapa bisa murah begitu? Sengaja ini kita peruntukkan angkatan pertama ini, kita berikan kepada dosen-dosen, orang yang berminat, dan kita berjasama dengan Malaysia itu. Unimai itu satu kampus yang di belakangnya perusahaan. Itu bagian CIR-nya. Dia mengadakan pendidikan program S3 itu bukan untuk mencari duit ternyata. Karena dia perusahaan besar. Kalau di Indonesia kurang lebih seperti Lipo Group. inilah yang menyenangkan. Banyak kampus yang lain seperti yang hebat-hebat ada UTM dan macam-macam di Malaysia atau di negeri-negeri lain. Tapi cukup tinggi juga. Sama saja dengan program S3 yang dilakukan oleh teman-teman kita yang swasta ini. Bukan negeri ya, negeri itu lain. Kalau negeri mesinnya gratis karena biaya pemerintah. Oleh karena itu saudara-saudara saya menganjurkan. Nih dari sekarang segera Anda lihat tanya-tanya boleh nanti lulus langsung kita siapin formulir ikut lanjut bicara bayar kalau angkatan pertama ini gampang kita atur. S2 lanjut S3. Mau S2 saja juga enggak masalah. Kenapa itu penting nanti saya katakan seperti saya saya kalau tidak menyelesaikan S3 waduh saya dianggap sampah seorang rektor ini masa cuma bergelar master katanya. Oleh karena itu sudah-sudah sekalian ini satu kesempatan bagus. Saya mengajak pada kita semua. Belum lagi kemudahan lain seperti di awal tadi ditawarkan oleh marketing kita. Ini semua untuk masyarakat. Untuk masyarakat kita. Kita punya kelas khusus. Memang kita tidak bisa sama dengan yang Anda dengar itu satu semester sekian pas satu bulan sekian tidak bisa sekolah IT. Bisa makan dengan itu. Tidak bisa. Anda mungkin baca web satu bulannya sekian. Bagaimana mau beli alat-alat? Bagaimana mau bayar dosen? Itu tidak mungkin. Kita belum bisa mengikuti seperti itu. Biar saja. Insya Allah fasilitas lain kita tambah di sini. Nanti jalan-jalan jangan sudah alumi putus silaturahmi. Itu saya sampaikan kepada BEM. Kita sekarang ini sedang menjalin kerjasama yang baik. Hari ini sedang mengadakan pemekalan. Kita beri pinjaman ruangan. Ada diklat ada bintek. Artinya apa? Kita ingin membangun kerjasama yang dulu terputus. para alumi masih tetap bisa beraktifitas lebih-lebih kalau Anda terus bergabung di dalam pendidikan sebagai mahasiswa. Mau cukup S2 silakan. Mau ngambil S3-nya belum bisa. S1 belum lulus mau ngambil S3. Mau lanjut boleh. Tapi kalau ada keluarganya ada temannya ada kakaknya mau ambil doktoral boleh. Kalau kalian belum boleh harus tempuh S2 dulu. Saya kira itu sudah-sudah sekalian. Terima kasih sekali lagi. Selamat mengikuti pembekalan. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti secara lanjut. Nanti akan diteruskan oleh Dekan, mungkin Warek. Saya ada urusan ke rumah sakit sebentar. Saya mendoakan semuanya lancar dan sukses selalu buat kita. Terima kasih atas bergabungnya. Sekarang saya sudah lihat catatan 232 orang. ini dikurangi kita ya hampir mungkin dekat-dekat 90 persen. Satu kegiatan yang penting sebuah keharusan dan kewajiban Anda ikuti kalau tidak nanti akan sebuah kekeliruan dan penyesalan tidak pernah datang belakang. Datang di depan penyesalannya di belakang. Saya kira itu selamat mengikuti pembekalan raja karir dan pembekalan sidang. saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Rektor. Kalau ada pertanyaan satu saja ya saya mohon maaf saya janjian sama dokter jam 10 nanti saya kembali lagi cuma sebentar. Jadi dipersilahkan apabila Pak Rektor mau nyediakan waktunya untuk satu pertanyaan mungkin ada dari peserta ada yang ingin bertanya dipersilahkan kepada Pak Rektor. Raisan saja langsung bicara. Ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya terima kasih Ibu. Mungkin dilanjutkan nanti saya kembali kita ada kesempatan kan ini ngasih materi sampai jam 12. Saya kembalikan pada ini terima kasih segalanya semoga sukses selalu demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rektor kita sembuh. Baiklah Bapak Ibu serta seluruh peserta pembakalan memasuki acara inti yaitu penyampaian materi sidang dan nanti akan langsung dilanjutkan dengan penyampaian materi raharja karir tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Ibu muliati SEMM MPD untuk itu kepada yang terhormat Ibu muliati kami persilahkan. Baik terima kasih Bu Arsi atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Raharja Dokter PO Abes Sunaryan SI yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Universitas Raharja Dokter Henry Eskom Mkom yang saya hormati Bapak Dekan Salon Dokter Tugang Santoso Mkom yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Dekan dan yang saya hormati Ibu Faraj Paprodi Universitas Raharja dan adik-adik peserta pembekalan RC dan tugas akhir skripsi dan tugas akhir dan skripsi tahun ajaran 2020 2021 yang saya banggakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di pagi atau di siang hari ini baik izinkan saya untuk memberikan materi pembekalan RC dan sidang akhir selama 40 menit kira-kira sekitar 45 menit atau 40 menit materi yang akan diberikan ada lima poin yang pertama adalah prosedur raharja karib dan sidang di masa pandemi COVID-19 kemudian ada public speaking yang efektif tips agar sidang lancar layaknya jalan bebas hamblatan cara membuat powerpoint yang menarik dan terakhir adalah penilaian objektif sidang dengan pesta plus diawali dengan prosedur sidang di masa pandemi COVID-19 nanti kalian akan dapat edaran langsung terkait dengan tata terstif bagaimana pelaksanaannya disini ibu akan berikan tentang ketentuan umum ketentuan umum yang harus kalian patuhi yang pertama itu adalah peserta telah mendaftar dan mengumpulkan dokumen pdf melalui pesta plus jadi jangan lupa ya daftarkan dulu dan kemudian kumpulkan dokumen pdf-nya melalui pesta plus yang kedua peserta mengikuti acara pembekalan sidang yang dilaksanakan secara daring pada hari ini 17 September 2021 yang ketiga pada saat pelaksanaan sidang komprenansi peserta pria menggunakan pakaian kemeja putih lengan panjang dan jas alma mater celana panjang warna hitam bukan jin dasi dan sepatu hitam jadi perhatikan untuk prianya pakaiannya kemudian untuk yang perempuan atau wanita itu mengenakan blus putih atau kemeja putih dengan jas alma mater tentunya kemudian rok warna hitam bukan jin jadi diperhatikan rok warna hitam bukan jin dan sepatu hitam jangan pantofel pakainya pantofel jangan pakai sepatu running atau sepatu olahraga kemudian peserta sidang hadir sesuai jadwal sidang hatikan nih jangan sampai sidang sudah dimulai pesertanya belum datang ketentuan khusus yang harus kalian ketahui disini ada sidang konfrensik tugas akhir dan skrisi dilaksanakan di kampus universitas raharja jadi secara offline ya dengan mengikuti protokol kesehatan biasa ada pengecekan suhu-tubuh normal kemudian menggunakan masker wajib menggunakan masker atau pelindung wajah menjaga jarak dan tidak berkerumunan sidang dilaksanakan secara tertutup tanpa penonton untuk menjaga tidak ada kerumunan maka sidangnya dilakukan secara tertutup tanpa penonton jadwal sidang kalian bisa akses nanti di pesaplus.raharja.ac.id ya tanggalnya ini tanggal 8 Oktober mohon maaf di-share slide materinya belum di-share oh sebentar baik maaf ya adik-adik iya kakak terlalu bersemangat nih kakaknya dimulai ya lanjut dilanjut kembali kita santai saja ya saya ulangi jadwal sidang kalian bisa akses di pesaplus.raharja.ac.id tanggalnya itu tanggal 8 Oktober 2021 ini tentatif bisa saja ada perubahan jadi kalian juga harus update terus di pesanya atau di portalnya ini ruang sidang yang digunakan ada 8 ruang sidang ada di ruang M306 M304 L303 L304 L309 L413 dan JMT Aula kalian bisa baca nah ini ini teknis pembuatan video presentasi karya ilmiah sebagai pengganti penjurian karya ilmiah Raharja Karim disini video presentasi ini 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 yaudah kiri mana ini Pak Oh ananya bentar ya adik-adik Iya kakak Ibu lanjut ya teknik pembuatan video presentasi karya ilmiah ini sebagai pengganti Terima kasih Pak Dekan yang ganteng Iya video presentasi karya ilmiah ini sebagai pengganti penjurian karya ilmiah Kalau dulu sebelum pandemi kalian bisa mengadakan di bawah ya Kalau sekarang tidak ya video harus kalian kirim ya paling lambat Nanti tanggal 18 sampai 21 September pengumpulannya Videonya itu berdurasi tiga menit tidak boleh lebih dari tiga menit ya Isinya tuh harus padat singkat dan menarik Nah kalau nanti padat singkat menarik Sampai akan dapat apa ya ada penjurian disitu kan nanti ada juara ya 123 dan lainnya Ada poinnya tinggi penamaan video diperhatikan juga nih penamaan video terdiri dari Adanim Underscore nama underscore kategori ya perhatikan Terus video diunggah ke YouTube ya lihat dan perhatikan tanggalnya Dari tanggal 18 sampai 21 September jam 24.00 Itu batas maksimal pengumpulan videonya Kemudian silakan akses link Yang ada tampil disini Datar nama-nama perkategorinya bisa dilihat Ya sore ini Kemudian kirim link video kalian dengan cara mengisi pom Yang disini pomnya kamu bisa klik ya klik link disini Dan pemenang diumumkan melalui email info dan link tersebut Ya ini teknis pembuatan video presentasinya Nah ini jadwal sidang Adik-adik bisa lihat disini tampilannya Ada pembekalan sidang hari ini 17 September Kemudian nanti pengumpulan video presentasinya Ibu ulangi lagi dari tanggal 18 sampai 21 September Nah raharja karir itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 23 September Disini akan dilakukan penilaian video oleh juri dan pengumumannya Akan bisa kalian akses di raharja aja Kemudian pengumuman jadwal sidang Tanggal 8 yang ibu bilang di awal tadi masih tentatif Ya bisa berubah ataupun bisa tanggal 8 Nah pelaksanaan sidang itu sendiri itu Dari tanggal 11 sampai tanggal 15 Oktober 2021 Ini jadwal yang harus kalian ingat ya ke depannya Ini ketentuan khususnya lagi Disini peserta sidang berada di dekat ruang sidang Minimal sekian menit ya sebelum waktu sidang dilaksanakan Berita acara hasil sidang dilakukan oleh ketua penguji Secara langsung dibagikan setelah sidang mahasiswa tersebut selesai Bagi mahasiswa yang tidak lolos Pengecekan suhu tubuh ataupun sedang dalam keadaan sakit Akan dijadwalkan mengikuti sidang ulang Yang didahulukan dengan mengajukan surat pengajuan secara khusus Dan melampirkan buktinya Jika peserta dinyatakan lulus Maka peserta mengambil dokumen formulir kelulusan di RPU Jelas ya Ini tujuan sasaran dan target pembukalan Di sini tujuannya adalah untuk memberikan pembekalan singkat Dan sederhana dalam menghadapi sidang tugas akhir dan skripsi Di masa pandemi COVID-19 ini Tasarannya yaitu calon peserta sidang tugas akhir dan skripsi Yang memiliki rasa percaya diri yang cukup Dalam menghadapi sidang tugas akhir dan skripsi Targetnya adalah peserta sidang mampu meraih nilai terbaik Sesuai kemampuan maksimal masing-masing Secara terukur dan terencana Di sini kita juga harus memahami sidang itu apa sih Sidang itu merupakan adalah ujian komprehensif Adalah ujian pengetahuan dan kemampuan secara luas Terhadap topik atau tema pada tugas akhir dan skripsi Adik-adik semuanya Menguji kemampuan dan keterampilan mahasiswa Dalam menerapkan metodologi perancangan Dan memecahkan masalah dalam suatu bidang Itu definisi dari sidang ujian komprehensif Sasarannya adalah peserta mampu mempertanggungjawabkan Hasil penelitiannya sebagai salah satu bentuk Implementasi proses pembelajaran dan penelitian Baik Sesi yang pertama sudah Ibu bagikan secara teknis, secara umum, dan khususnya Nah sekarang ini pembekalan bagi kalian yang akan nanti Menghadapi sidang komprehensif Kalau dalam sidang komprehensif itu pasti tak luput dengan Adanya public speaking Bagaimana sih kita berbicara secara efektif Dalam mempresentasikan informasi-informasi yang ada Dalam penelitian kamu Nah ini Kalau dilihat disini Ada Ada Apa ya moto ya Dari konfusius Beliau mengatakan bahwa Apa yang saya dengar Saya lupa Apa yang saya lihat Saya ingat Apa yang saya kerjakan Saya pahami Nah maksudnya adalah Kalau dalam Forum resmi Secara forum resmi seperti ini Dalam seminar Pokoknya yang kaitannya dengan public speaking Kalau hanya mendengarkan saja Tentunya Ada beberapa persen informasi yang kita bisa Lebihnya lupa Terus kalau kita mendengar Kemudian kita juga sambil melihat atau memperhatikan Informasi itu masuk ke dalam kepala kita Ingatan kita Tapi kalau misalkan Kita sambil melihat Kita mendengarkan Dan kita mengerjakan Pastinya kita akan Memahami keseluruhan informasi yang telah kita dapat Jadi di dalam public speaking Moto ini Kita bisa gunakan Siap untuk bicara Kalau untuk bicara kita pasti siap Tapi bicara yang seperti apa Jangan seperti goti Tapi Siap berbicara ilminya Di depan Forum Baik Ibu lanjutkan Di sini adalah Bagaimana sih Konsep dasar komunikasi tersebut Kalau berbicara Komunikasi Dasar komunikasi Komunikasi itu adalah Menyampaikan Kesan secara efektif Berarti ada kesan Yang disampaikan kepada Lawan bicara kita Secara efektif Efektif itu apa yang kita sampaikan Orang lain itu memahami Dan mengerti Itu yang dinamakan Kesan secara efektif Bentuk dari sebuah komunikasi itu banyak Salah satunya ini Bentuk komunikasi secara verbal Apa yang ibu lakukan saat ini Adalah ini bentuk komunikasi verbal Ada juga Komunikasi non-verbal Pada saat ibu Melihat pak dekan Dengan Sangannya seperti ini Itu pun Termasuk dalam komunikasi Tapi komunikasinya non-verbal Ibu mengedipkan mata Itu komunikasi Non-verbal Pada saat kamu jalan Balik ke rumah kamu Kamu menemukan Ada bendera warna kuning Itu pun Komunikasi Tapi komunikasinya Non-verbal Jadi bentuk komunikasi itu banyak Kemudian ada relasi dalam komunikasi Nah relasi itu ada hubungannya Ada komunikasi personal Ada komunikasi public Kalau personal itu berarti Kita berbicara Ibu dengan satu orang Atau dua orang Itu Komunikasi personal namanya Tapi kalau komunikasi public Antara ibu dengan kalian Yang adik-adik yang ada di sini Ini masuk-termasuk dalam komunikasi public Karena banyak audiensnya Terus ada media komunikasi Media komunikasi Media komunikasi suara Pasinya suara Tanpa suara Kita gak bisa berkomunikasi Ada tulisan Nah tulisan juga sebagai media Buku-buku yang kita baca Itu media komunikasi Antara penulis dengan kita Kemudian ada gambar Ada video Atau visual Itu sebagai media-media komunikasi Nah public speaking Dalam sidang itu apa sih Nah kalian di sini Baca juga ya Di sini ada kegiatan Penyampaian pesan Berupa ide gagasan Hasil penelitian Tugas akhir dan skriti Baik secara orang Atulisan ataupun tulisan Bentuk komunikasi Dimana seorang master Menghadapi pendengar Baik penguji Maupun penonton sidang Dalam jumlah yang relatif besar Jadi kalau public speaking Sidang itu berarti Ada tadi ada ide Atau gagasan Nah gagasan itu Bisa kamu kemukakan Pada saat kamu presentasi Hasil akhirnya Tapi juga ada Selain kamu presentasi Kamu juga akan menyajikan Hasil karya penelitian kamu Berbentuk laporan Nah laporan itu Sebagai bentuk Public speaking juga Tapi bentuknya itu Sebagai tulisan Makanya ada pembimbing Satu ada pembimbing dua Nah pembimbing dua Inilah yang berperan aktif Dalam penulisannya Biar lebih bagus Biar lebih efektif Dibaca sama Orang itu Enak gitu ya Bisa ditahami Sudah dimengerti juga Nah tujuan public speaking Di sini Dalam sidang nanti Adalah menyampaikan informasi Kepada audien Audiennya siapa Kalau sekarang Sidangnya tertutup Berarti ada penguji Tiga orang penguji Ada ketua Ada penguji satu Ada penguji dua Kalau yang dulu kan Ada audiensnya Ada teman-teman kalian Yang menonton Kalau sekarang tidak Tertutup Jadi lebih Lebih enak Yang kedua itu Menghibur audiens Jadi pada saat kamu Sidang nanti Jangan terlalu Formil banget Bolehlah Sekali-kali Ada hiburannya Tapi tidaknya Hiburan yang Sekiranya Bisa menghidupkan Suasa Yang ketiga adalah Mempengaruhi audien Nah ini tugas Public speaking Yang sangat berat Itu adalah Mempengaruhi audien Bagaimana kita Meramu kata-kata Atau kalimat itu Biar audiennya itu Bisa tahu Kita Bisa memperhatikan kita Ada kan Kalau misalkan Mahasiswa Lagi presentasi Sampai penguji Tiga-tiganya itu Nonton Gak bisa Gak berkedip Saking tajuknya Mendengarkan Presentasi mahasiswanya Nah Itu Ada sih Beberapa Ibu temukan Tapi Tidak banyak Karena Sulit Untuk Meraih Hal yang seperti itu Tapi Jangan salah Pasti bisa Semua orang Pasti bisa Nah Di sini Tetapi faktanya Teseorang pun Yang dilahirkan Sebagai speaker Iya juga Tidak semuanya Tapi Di sini Ada faktor Pembentuk Kalau kalian Mau jadi Pembicara yang Luar biasa Yang bagus Di sini Ada tiga L Lahir Bakat Kalau Kita dilahirkan Memiliki bakat Sebagai speaker Yang hebat Tentunya Anugerah Yang luar biasa Yang patut Kita syukuri Tapi Kalau bakat Tanpa Dilatih Tanpa Ada Support Dari lingkungan Itu juga Tidak bisa Tidak akan Berkembang Bisa-bisa Tapi tidak Tidak Berkembang Maka Tiga L Yang membuat Faktor Yang menjadi Faktor Pembentuk Ada bakat Kemudian lingkungan Juga mendukung Orang tua Mendukung Lingkungan itu Bisa saja Kalau di kampus Biasanya Ada Organisasi-organisasi BEM Ada himpunan-himpunan Mahasiswa Di situ Lingkungan-lingkungan Yang memang Dibentuk Soft skill kalian Sebagai pemimpin Bagaimana Kalian berkoordinasi Kepada teman-teman Kalian berbicara Di forum Atau lingkungan-lingkungan Di rumah kalian Juga ada Sebenarnya lingkungan Seperti kalau kalian Masuk organisasi Apa ya Kalau di Masjid itu Hirma ya Pak ya Himpunan Remaja masjid Misalnya Atau Karangtaruna Nah itu juga Lingkungan itu Sangat membentuk Terus Latihan Kalau kalian Sudah mengikuti Apa Yang tadi sudah Ibu sebutkan Otomatis akan terlaku Kalau 3L ini Kalian kuasai Bisa kalian lakukan Maka bisa saja Kalian menjadi Speaker yang anda Nah Tapi Permasalahan Yang biasa Dihadapi itu Nah ini Banyak Mahasiswa yang Ngasih Malu-malu Pada saat Presentasi Karena apa Di sini Permasalahan Adanya Nervous Cemas Ya Ada Dia tidak menguasai Teknik Public speaking Dan tidak Menguasai materi Nah kalau Tiga ini Diam Dia Apa Masalahnya ada di sini Pastinya Sampai Pada saat Kalian mau Presentasi Kalian itu Gugup Hilang semuanya Kalimat yang Sudah dihafalkan Nah ini Gejala Nervous Dan Usahanya Bagaimana sih Nah Gejala-gejalanya Dulu ya Kita bahas Biasanya Kalau orang yang Nervous itu Bisa kelihatan Dari ekspresinya Ya Dari gerak Tubuhnya Biasanya Detak jantung Semakin cepat Nah Kalau Ibu Misalkan berhadapan Dengan Mahasiswa yang Seperti ini Ya tidak terlihat Detak jantung Tapi Adik-adik bisa Merasakan sendiri Bahwa detak jantungnya Semakin cepat Karena ada rasa Kekhawatiran Lutut gemeter Nah Kalau lutut gemeter Bisa Ibu bisa melihat Dari tangan Gerakan tangan Itu bisa kelihatan Bahwa Yang menandakan Mahasiswa ini Berkeringat Suara berketar Asli Pusing Terus Bisa jadi Mual-mual Mata berair Dan lupa materi Kalau pusing-pusing Kejang perut Mata berair Memang Tidak banyak Sering ditemukan Tapi yang suara Berketar Berkeringat Lutut berketar Kemudian Pasti Efeknya Akan lupa Materi Nah itu Itu Gijalah-gijalah Seseorang itu Ada nervas Ada kecemasan Di dalam Subuh Terus Penyebabnya Penyebabnya Apa Nah orang yang nervas itu Biasanya Pengalaman pertama Ya wajar Kalau pengalaman pertama Nervas itu Biasanya bukan Yang dialaminya itu Bukan orang yang pertama Saja sih Sebenarnya sih Kita aja Pada saat Mau presentasi Dimanapun Apalagi di depan Dosen pembimbing Atau dosen penguji Pasti ada nervasnya Tapi tingkatannya mungkin Kalau yang sudah biasa Tingkatannya lebih Kemudian Suasana baru Ya Karena baru Merasakan Suasana baru Ya Kalau kalian S1 Ya Baru merasakan Bagaimana Si rasanya Skripsi itu Disidang Pada saat Skripsi Pastinya Itu Menjadi pengalaman Yang pertama Suasana yang baru Pasti akan Merasakan Nervas Tapi kalau nanti Udah S2 Udah S3 Gitu ya Biasanya sih Bisa Nervas itu Bisa digelamkan Yang ketiga Merasa menjadi Pusat perhatian Nah ini Pasti Pada saat kita Mau maju Itu ngerasa Kita tuh Orang lain tuh Merhatikan kita Orang lain tuh Melihat kita Orang lain tuh Akan Saya takut salah ya Atau gimana Nah itu tuh Itu yang Jadi penyebab Kecemasan Merasa berbeda Atau tidak percaya diri Udah pasti ya Tidak merasa percaya diri Terus mungkin juga Ada trauma Masa lalu Ya Mungkin pada saat Kalian Bicara di depan forum Kalian salah Terus disertawakan Di forum resmi Gitu ya Atau disertawakan Dengan teman-teman Kamu itu bisa Jadi trauma Tapi ada Kalau ada orang yang Mahasiswanya cuek Biarin aja Proses belajar Memang harus dilalui Seperti itu Gitu ya Terus perasaan Tidak siap tampil Nah perasaan Tidak siap tampil Biasanya Dari penguasaan Materi yang Tidak menguasai materi Itulah Jadi perasaan itu Muncul Jadi ini Penyebab kecemasannya Nah bagaimana Cara mengatasinya Nah disini Mempersiapkan Dan melakukan latihan Untuk menghindari Atau untuk mengatasi Penyebab-penyebab Yang tadi Perbanyaklah Kamu melakukan latihan Latihan itu Bisa sendiri Di depan kaca Bisa juga Kamu kumpulkan Biasanya Kamu punya teman Ada geng Selama kuliah Pasti Punya geng Nah bisa juga Teman-teman kamu Jadi audiensnya Kamu ada yang Jadi penguji Satu Penguji dua Kamu simulasikan Bergantian Dengan teman kamu Itu Teknik Untuk Menghilangkannya Lakukan Berapa kali Bisa 3-4-5 Bahkan semakin banyak Latihan itu Semakin bagus Kemudian mencari pengalaman Tadi ya Pengalaman-pengalaman Bisa didapat Dari dunia kampus Mengikuti Organisasi-organisasi Atau pada saat Kamu sekolah Waktu jadi OSIS Di SMP SMA Kemudian di masyarakat Pengalaman-pengalaman itu Kemudian Yang ketiga Menganggap Demam panggung Adalah hal yang wajar Demam panggung itu Wajar Seniman yang Yang sudah terkenal pun Yang Apa ya Udah skalanya Internasional Pada saat Dia mau Manggung Pasti Ada rasa Demam panggung Tapi sedikit Tapi kalau sudah Sudah dilakukan Berapa menit Berapa jam Kemudian Itu biasanya Sudah hilang Terus melakukan Kegiatan fisik Mungkin Kamu olahraga Lanjut Ke teknik Yang tadi Sudah ya Nah sekarang Ini ke teknik Public speaking Bagaimana sih Teknik public speaking Di sini ada Variasi suara Nah Variasi suara Juga harus Kamu Perhatikan Pada saat Kamu presentasi Intonasinya Jangan datar Kalau pada saat Kamu mau Ada kalimat Penekanan Ya tekan saja Kalau misalkan Kalimatnya Itu mau Di Apa ya Silahnya Kamu Taulah Ritme Berbicara Itu seperti Apa Jadi Variasi Suara Itu Kamu Perhatikan Juga Informasinya Jangan terlalu Pelan Juga Jangan terlalu Bersemangat Juga Jadi Kamu Ritmenya Kamu Yang Atur Ekspresi Wajah Nah Ekspresi Wajah Juga Kamu Harus Perhatikan Juga Walaupun Kamu Berangkat Dalam Kondisi Hati Yang Tidak Nyaman Tapi Tetap Pada Saat Kamu Sampir Kamu Usahakan Wajah Kamu Itu Berseri Senyum Tapi Jangan terlalu Banyak Senyum Juga Tapi Usahakan Senyum Biar Para Penguji Juga Enak Melihat Apalagi Dibantu Dengan Cara Kamu Lebih Luas Gitu Kamu Paham Lah Terus Kemudian Kontak Mata Kepada Penguji Dan Penonton Kontak Mata Perhatikan Juga Jangan Sekali Kali Kamu Melihat Kontak Matanya Ke Atas Sudut Atas Terus Atau Ke Bawah Terus Pengujinya Dicuekin Kalau Dalam Public speaking Itu Kalau Kita Berbicara Dengan Orang Lihat Pandang Wajah Perhatikan Wajah Jangan Pada Saat Temu Diajak Bicara Kamu Malah Ngeliat Kemana Bahasa Tubuh Body Language Kamu Juga Jangan Terlalu Banyak Jalan Sana Jalan Sini Atur Ritmen Boleh Sekali Jalan Terus Pandangan Jangan Juga Mata Kamu Yang Sering Ibu Temukan Itu Matanya Itu Melihat Lep Terus Pada Saat Presentasi Dibaca Melihat Lep Enak Jadi Perhatikan Teknik Ini Juga Kamu Kuasai Kecepatan Bicara Dan Artikulasi Ada Atur Sesuai Kebutuhan Kamu Terus Kemudian Bicara Cepat Biasanya Menunjukkan Antusiasme Dan Urgensi Kemudian Bicara Lambat Memberikan Penekanan Memberikan Jedah Dalam Memberikan Penekanan Jadi Kamu Atur Artikulasi Saat Bicara Atur Sesuai Oke Tanya Tadi 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 Ini Ada Tips Agar Sidang Lancar Layaknya Jalan Bebas Hambatan Kalah Bebas Hambatan Itu Kan Jalan Tol Nah Disini Layaknya Berangkat Perang Kamu Perlu Mengkonsultasikan Senjata Apa sih Yang Akan Kamu Miliki Pada Saat Presentasi Kamu Datang Dulu Datang Dulu Ke Orang tua Kamu Ada Pembimbing Satu Pembimbing Dua Kamu Konsultasi Kepada Mereka Tanyakan Apa Aja Yang Harus Saya Persiapkan Nanti Minta Doa Restu Ke Orang tua Juga Agar Dilancarkan Semuanya Syukur Kamu Dapat Pengujinya Yang Baik Baik Jadi Tidak Tegang Kalau Misalkan Dosan Pengujinya Tegang Kamu Tegang Jadi Datang Dulu Sebagai Senjata Kumpulkan Senjata Senjatanya Ijin Sama Orang tua Minta Doa Restu Sama Orang tua Sama Pembimbing Satu Pembimbing Dua Terus Terus Belajar Dan Pahami Naskah Skripsimu Dengan Baik Nah Ini Pemahaman Belajar Dan Pahami Naskah Belajar Dan Pahami Naskah Itu Bukan Satu Malam Kamu Menyusun Skripsi Itu Itu Prosesnya Panjang Dari Proposal Kemudian Kamu Lanjut Ke Skripsi Proposal Itu Ada Satu Semester Kalau Tidak Salah Kemudian Skripsi Satu Semester Berarti Satu Semester Itu Lebih Dari 6 Bulan Bahkan Satu Tahun Bisa Prosesnya Jika Kamu Lalui Proses Itu Dengan Benar Pada Saat Kamu Presentasi Itu Kamu Tidak Perlu Belajar Lagi Kuncinya Apa Lakukan Proses Itu Dengan Baik Pada Saat Kamu Penelitian Misalnya Dokumen Dokumen Atau Informasi Data Data Yang Harus Kamu Kumpulkan Kumpulkan Biasanya Data Data Tersebut Akan Diolah Akan Ditulis Dalam Sebuah Laporan Laporannya Kamu Tulis Jangan Copy Paste Di Bab 2 Saat Ibu Sarankan Bab 2 Itu Jangan Copy Paste Copy Paste Saja Kalau Kamu Copy Paste Copy Paste Kamu Tidak Belajar Kalau Kamu Lakukan Penulisan Di Bab 2 Itu Teknik Para Prase Disitu Ada Proses Penalaran Di Kepala Kamu Disitu Walaupun Pusing Ada Pusing Bu Disitulah Proses Kamu Pahami Kamu Pelajari Dari Teori Satu Sampai Sekian Kamu Pahami Itu Saling Berkaitan Bab Satu Bab Dua Sampai Bab Lima Saling Berkaitan Kalau Kamu Prosesnya Dijalani Dengan Benar Insya Allah Pada Saat Kamu Presentasi Kamu Sudah Pahami Semua Satu Bundel Laporan Tersebut Itu Sudah Diluar Kepala Kamu Jadi Pada Saat Kamu Presentasi Kamu Sudah Ngomong Blablabla Di depan Tidak Memikirkan Sudah Nggak Melihat Lagi Slide Kalau Kamu Melihat Slide Biasanya Akan Terpaku Kepada Slide Slide Itu Hanya Bentuk Katatan Yang Untuk Mengingatkan Saja Tapi Semua Informasi Yang Akan Kamu Berikan Biasanya Sudah Ada Di Kepala Kamu Tapi Kalau Kamu Lakukan Dengan Kopi Paste Kopi Paste Saja Biasanya Nggak Nempel Terus Tempatkan Latihan Tadi Teman-teman Kamu Yang tadi Sudah Ibu Sampaikan Di Awal Bila Perlu Kamu Datangkan Dosen Pembingin Bu Saya Mau Ini Presentasi Tolong Dilihatin Apakah Sudah Benar Atau Masih Ada Yang Kurang Kemudian Yang Keempat Nah Ini Hindari Begadang Pada Saat Kamu Besok Mau Sidang Hindari Kamu Begadang Karena Akan Mengganggu Konsentrasi Biasanya Kalau Kurang Tidur Itu Pasti Pada Saat Kamu Mengganggu Boleh Nggak Kalau Saran Ibu Pengalaman Ibu Pada Saat Mau Sidang Ibu Nggak Mau Terlalu Banyak Baca Terlalu Banyak Tibuk Untuk Mempersiapkan Itu Persiapan Itu Ibu Lakukan Sebelumnya Pada Saat Ibu Mau Besoknya Sidang Sehari Atau Dua Hari Ibu Jalan-jalan Refresi Biar Pada Saat Presentasi Udah Yang Kelima Nah Ini Makanlah Makanan Yang Bergigi Dan Cukup Yang Kenan Datanglah Lebih Awal Saat Kalian Mau Presentasi Kalau Kamu Datangnya Lebih Awal Biasanya Kita Akan Terbentuk Ada Ketenangan Tapi Kalau Misalkan Jam 12 Kamu Datangnya Detik-detik Mau Maju Sidang Gak Kepikiran Pasti Ada Ini Belum Jadi Seperti Itu Ada Rasa Panik Yang Ketujuh Jika Kamu Ingin Sidang Ini Ibu Paling Menjungjung Tinggi Harus Sikap Jujur Bersikap Jujur Kalau Misalnya Kamu Dibantu Berapa Persen Dibantunya Kalau Kamu Memang Berusaha Sendiri Berusaha Sendiri Banyak Kejadian Kejadian Yang Pernah Ibu Temukan Ada Plagia Ternyata Apa Yang Dia Tulis Sama Persis Dengan Temannya Itu Biasanya Berakhir Yang Tragik Sesering Ditemukan Enggak Di kampus Di kampus Lain Juga Banyak Jadi Hindari Nah Ini Percayalah Sidang Skripsi Itu Tidak Seram Benar Tidak Seram Kamu Enjoy Aja Kalau Kamu Sudah Siap Dari Bulan Bulan Yang Lalu Insya Allah Pasti Akan Lanjat Pertanyaan Apa Yang Diberikan Oleh Penguji Kamu Pasti Akan Buka Jawab Kalau Memang Kamu Melakukan Ya Atau Prosesnya Itu Baik Ibu Lanjutkan Ya Di sini Bagaimana Cara Membuat Power Point Yang Menarik Nah Di sini Point Ini Ada Di penilaian Juga Bagaimana Kamu Menyajukan PPT Kamu Dengan Menarik Biasanya Presentasi Sehebat Apapun Tapi Kalau PPT Kurang Menarik Juga Poin Kurang Sudah Presentasinya Bagus Kemudian PPT Pas Dilihat Dengan Penguji Itu Menarik Tambah Poin Jadi Bagaimana PPT Yang Simpel Itu Buang Informasi Yang Tidak Penting Jadi Pada Saat Kamu Bikin Latar Belakang Jangan Jangan Tulisannya Penung Semuanya Sudah Gitu Presentasi Dibaca Ibu Sebagai Penguji Sudah Males Lihatnya Kalau Kayak Gitu Terasa Terlihat Banget Bahwa Kamu Tidak Siap Kalau Yang Siap Itu Tidak Seperti Itu Dia Akan Membuat Poin Per Poin Nanti Penjelasannya Sudah Di Kepala Kamu Poin Keterangan Yang lainnya Cukup Ada Di Kepala Kamu Hindari Ballet Poin Kemudian Ringkas Perkuat Tesan Bukan Penjelasannya Satu Slide Itu Satu Tesan Ini Bentuk PPT Yang Simple Ini Ada Before Kemudian Di sini Ada After Kamu Bisa Lihat Di situ Perbedaannya Yang Sebelumnya Tidak Menarik Malas Lihatnya Tapi Kalau Kamu Sajikan Dengan Visual Seperti Di Akter Sini Lihat Menarik Jadi Kamu Harus Cinter Membuat Seperti Ini Clarity Sederhana Tidak Cukup Jadi Harus Ada Kejelasan Pesan Dalam Setiap Slide Yang Ada Sampaikan Contohnya Disini Nanti Seperti Ini Nah Ini Penilaian Penilaian Objektif Penilaian Penilaian Pembimbingnya Itu 30% Jadi Banyak Kontribusi dari Pembimbing itu 30% Jadi Kamu Harus Rajin Bimbingan Dengan Besen Pembimbing Jadi Biar Kamu Dapat Nilainya Bagus Penilaian Seminar Proposal Kontribusinya 15% Sedangkan Penilaian Sidang Konferensinya Itu 35% Jadi Skor Semuanya Itu 400 Dengan Tentang Penilaian Seperti Ini Kamu Bisa Lihat Di Dalam Tambang Nah Ini Tiga Langkah Mudah Menggunakan Pesta Plus Jadi Mahasiswa Submit Validasi Secara Mandiri Dan Online Kemudian Admin Dosen Mengecek Keasahan Dan Memperifikasi Kemudian Poin Penilaian Objektif Itu Sudah Masuk Disini Ada Penilaian Objektif Tidak Ada 10 Poin Yang Dinilai Yaitu Validasi Berkas Harga Karir Validasi Kutipan Jurnal Ada Validasi Widuri Bindingan Konsultasi Hibah Dan Terakhir Itu Jurnal Ini Yang 10 Poin Ini Nantinya Akan Dinilai Ini Tutorial Submit Penilaian Objektif Bisa Kalian Lihat Tutorialnya Ada Linknya Disini Kalian Bisa Klik Sendiri Ini Ada Di Airan Ada Yang Pesta Plus Nah Ini Untuk Mengupdate Data Kamu Bisa Lakukan Di Portal Jadi Buka Portal Raja .ac .id Kemudian Pilih Foto Profil Kemudian Pilih Biodata Edit Biodata Pada Kolom Yang Dibutuhkan Dan Pilih Tombol Update Ini Yang Kalian Harus Lakukan Baik Terima Kasih Saya Kembalikan Lagi Kepada Bu Arfi Silahkan Ibu Baik Presentasi Yang Luar Biasa Dari Pemateri Kita Ibu Mulyati Baiklah Kita Masuki Acara Tanya Jawab Untuk Itu Kepada Peserta Yang Ingin Bertanya Dipersilahkan Untuk Raise Hand Terlebih Dahulu Sebelum Kami Mempersilahkan Kalian Untuk Pertanya Baik Sudah Ada Dari Gustian Adam Arianto Dipersilahkan Gustian Gak on Kamera Gak Apa-apa Ibu On Kan Biar Kita Bisa Lihat Ibu Bisa Lihat Kamu Si Orang Pemalu Gimana Mau Presentasi Nanti Gak Kelihatan Gak Gimana Siapa Namanya Gustian Gustian Iya Oke Sebenarnya Ada Iya Assalamualaikum Oke Oke Berantakan Busanya Nggak apa-apa Nilai Sopan Santu Nih Salah satu Nilai Sopanan Nggak dapet SC Dari Buntar Oke Silahkan Assalamualaikum Wr Wb Marah G Bu Sian Wajahnya Iya Assalamualaikum Bu Sebelumnya Saya ingin bertanya Sebenarnya ada Beberapa Tanyaan Bu Mengenai RC Dan juga Pesta Plus Sebenarnya Lebih Tepatnya Ya Bu Cuman Nanti Saya coba Peringkas Saja Disini kan Tiga menit Ya Bu Untuk RC Betul ya Bu Oke Tiga menit Itu Menurut saya Kurang logis Bu Soalnya Kalau misalkan Untuk Mempresentasikan Aplikasi yang Kompleks Dan juga Poin-poinnya Kita nggak tahu Poin-poinnya Yang harus ada Di RC Itu apa Aja Maksudnya Kayak gitu Kalau misalkan Untuk Tiga menit Dan aplikasinya Kompleks Itu sulit Bu Kalau menurut saya Terus juga Poin yang Yang wajib Ada di Video RC Juga kan Kita belum Dikasih tahu Juga Jadi Itu apa Aja Standardisasinya Karena Kalau Yang saya Lihat Jadinya Kayak Ala-ala Doang Maksudnya Kayak Misalkan Kita bayar 400 Untuk Nilai Kita Jadinya Karena Cuman Di upload Ke Youtube Dan Ya Gitu Kan Nggak Nggak Ada Ininya Gitu Bu Kayak Misalkan Kalau Misalkan Ada yang Komentar Atau Apa Nah Itu kan Baru Kita bisa Ibaratnya Interaktif Tapi kan Kalau disini Belum Tentu Terus Yang ketiga Ada Pesta Plus Ini saya Masih Mempertanyakan Pesta Plus Ada beberapa Nilai Yang saya Nggak maksimal Tapi Disitu Tidak ada Penjelasannya Misalkan Maksimalnya Itu adalah 10 Tapi Tidak Dijelaskan Kenapa Saya cuma Dapat 5 Atau Kurang Atau Berapa Yang PO Tadi 10 Itu ya Ya Kayak gitu Paling itu aja sih Kalau dari saya Bu Sebelumnya Terima kasih Bu Mau ditumpulkan dulu Atau mau langsung Dijawab Langsung jawab Aja ya Kalau Ada tiga Poin ya Yang kamu Tanyakan Yang pertama Itu Tiga menit Memang Di aturannya Itu tiga menit Tapi Menyesuaikan Kebutuhan Kalau sistem Kamu memang Rumit Ya Itu bisa Diubah menjadi Tambahin Durasinya Empat Atau Lima Menit Bisa lah Tapi Jangan sampai Panjang Kali Kemudian Kalau Untuk Apa Tadi Penilaian Pesta Plus Oh ya Penilaian Itu Untuk Yang RC Video Yoyo RC Itu Kan Yang Kamu Kirimkan Nanti Itu Sebenarnya Ada Penilaiannya Pempenilainnya Itu ada Nanti bisa Ibu Tunjukkan Terus Untuk Pesta Plus Yang PO Itu Yang ada Sepuluh Itu Menurut Ibu Sudah Ada Poin-poin Jadi Kalau Kamu Tinggal Cross-check Aja Di PPT Tadi Itu Ada Nanti Ibu Akan Berikan PPT Nya Ke Kalian Di PPT Itu Ada Disitu Poin-poinnya Berapa Poin Untuk Jurnal Berapa Poin Kamu Tinggal Cross-check Aja Kamu Kekurangannya Ada Dimana Karena Sistem penilaian Di sini Ibu Rasa Sudah Transparan Bisa Bisa Kalian Akses Itu Jawaban Dari Ibu Mungkin Nanti Saya Terahkan Ke Ibu Arti Mungkin Dari Pak Dekan Ada Yang Mau Ditambahkan Silahkan Pak Dekan Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Redara Gustian Ada Beberapa Tadi Terkait Tiga Menit Dipandang Tidak Logis Sebenarnya Itu Sudah Ada Pertimbangan Tertentu Yang Memang Kita Berikan Ke Peserta Supaya Juga Tidak Terlalu Panjang Sehingga Kapasitasnya Kemudian Terlalu Besar Lalu Ada Kemungkinan Nanti Nggak Bisa Di Upload Dan Lain-lain Jadi Tiga Menit Yang Memang Diberikan Kepada Peserta Untuk Bisa Mempresentasikan Video Yang Kemudian Nanti Bisa Menjadi Bahan Untuk Penilaian Dewan Juri Itu Juga Saya Kira Bisa Dimaksimalkan Dioptimalkan Oke Misalnya Kompleks Banyak Hal Yang Perlu Disampaikan Maka Poin-poin Pentingnya Itu Yang Kemudian Perlu Diperhatikan Oleh Peserta Bagaimana Cara Penyampaiannya Bagaimana Cara Menyampaikan Narasi Yang Tepat Begitu Sehingga Apa yang Ingin Disampaikan Oleh Kita Sebagai Pembuat Karya Bisa Tersampaikan Kepada Audiens Dalam hal Ini adalah Dewan Juri Yang Nanti Akan Menilai Karya Anda Sendiri Saya Kira Begitu Lalu Apalagi Kalau Misalnya Berkaitan Dengan PO Berkaitan Dengan Struktur Penilaian Di Penilaian Raja Karir Sendiri Yang Menilai Karya Anda Itu Nanti Tidak Cuman Satu Orang Ada Tim Yang Menilai Untuk Kategori A B C Kemudian Dibagi-bagi Lagi Dengan Beberapa Kategorinya Kategorinya Di kita Kalau Tidak Ada Empat Ada Empat Kategori Dan Itu Nanti Direngking Lagi Dari Satu Sampai Kepada Harapan Satu Dua Tiga Setiap Kategori Yang Ada Lalu Kalau Penilaian Objektif Yang Berkaitan Dengan Sidang Lalu Poin-poin Yang Ada Di RG Sudah Masuk Setiap Semester Kita Adakan Sidang Pasti Sudah Menggunakan Standar Yang Sama Jadi Ada Standarisasi Yang Kita Pakai Untuk Melakukan Penilaian Termasuk PO Sidang Yang Nanti Akan Anda Jalankan Saya Kira Gitu Tambahannya Terima kasih Baik Terima kasih Banyak Pak Bagaimana Gustian Sudah Jelas Sudah Bu Cuman Masih Ada Beberapa Yang Belum Kayak Contohnya Tadi Poin Apa Aja Bu Yang Wajib Di Dalam Video RC Itu Maksudnya Pastinya Pengenalan Terus Apa Aja Masih Langsung Penjelasan Atau Gimana Terus Yang Kedua Ini Pesta Plus Tidak Maksimal Yang Saya Lihat Dan Belum Mendapat Jawabannya Menurut Saya Pesta Plus Tidak Maksimal Misalkan Di Sertifikat Saya Udah Semua Misalkan Ini Udah Semua Tapi Nilainya Cuma Sembilan Atau Cuma Lapan Malah Kayak Itu Saya Tidak Tau Bu Ibaratnya Ini Kenapa Alasannya Seperti Ini Sertifikat Saya Padahal Sudah Lengkap Semua Tapi Kenapa Nilainya Tidak Maksimal Sepuluh Seperti Itu Bu Terima Kasih Bu Oke Nanti Kalau Untuk Poin Kita Cross Cek Lagi Ke Sistem Pesta Plus Yang Penting Nanti Anda Silakan Di Di Upload Saja Apa yang Memang Diminta Kalau Misalnya Nanti Dimungkinkan Anda Merasa Kurang Puas Pada 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 Sedang 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 Berapa Jumlah PO Sedang Yang Anda Dapatkan Kalau Itu Nanti Misalnya Menjadi Penasaran Untuk Anda Kenapa Saya Nggak Dapat Nilainya 100 Padahal Semua Sudah Lengkap Kenapa Cuma 90 Cuma 80 Nah Itu Nanti Ada Takaran Antara Objektivitas Dengan Subjektivitas Jadi Silahkan Nanti Disampaikan Saja Totalnya Disidak Kalau Disini Kita Nggak Bisa Jelaskan Secara Detail Karena Pasti Ada Sisi Judgment Ada Sisi Objektivitas Tapi Sekali Lagi Yang Disampaikan Oleh Gustian Itu Buat Masukan Kita Nanti Kita Lihat Saya Kira Gitu Ya Gustian Tadi Apalagi Poin Apa Saja Yang Harus Disampaikan Di Presentasi Tiga Menit Saya Nggak Kasih Gambaran Secara Detail Apa Saja Intinya Anda Punya Karya Yang Menjelaskan Dari Bab Satu Sampai Bab Lima Kemudian Ada Project Atau Karya Sistem Yang Sudah Anda Buat Kemudian Diberikan Waktu Tiga Menit Anda Diberikan Kebebasan Untuk Menyampaikan Apa Saja Yang Perlu Anda Sampaikan Disitu Sehingga Seperti Yang Tadi Saya Sudah Sampaikan Apa Yang Mau Anda Jelaskan Itu Bisa Tersampaikan Secara Baik Ke Dewan Juri Saya Kira Gitu Ya Ini Karena Waktunya Tidak Banyak Dan Yang Lain Juga Mungkin Masih Ada Pertanyaan Yang Berbeda Jadi Kalau Masih Kurang Jelas Silahkan Nanti Datang Ke Kampus Ketemu Sama Bu Mulyati Atau Ketemu Sama Kaprodi Sampai Saya demikian ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ini ada yang resen juga, dari Dona Safira. Silakan, Dona. Halo. Silakan, Dona. Langsung, Dona. Terima kasih, Pak Harsi. Saya ingin menanyakan, apakah saat sidang, peserta sidang diharuskan untuk membawa hard copy seperti universitas yang lain? Seperti itu, apakah diwajibkan atau tidak? Terima kasih. Dipersilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan. Baik. Dona, kalau di Raharja itu, sebenarnya kan sudah ada soft copy-nya ya, yang dalam bentuk PDF ya. Jadi, tidak perlu juga, kecuali kalau misalnya kamu ada revisi. Misalnya kamu ada revisi yang misalkan di bab berapa ada revisinya ya. Terus kemudian kamu tuh kemarin belum sempat merevisi, karena sudah dikirim PDF-nya. Terus kamu revisi. Nah, silakan, bawa. Yang cetakannya itu, bawa. Berikan sebelum kamu presentasi. Atau saat terpresentasi, kalau misalkan ada dosen yang menanyakan, ini kok gini ya, saya sudah revisi, Bu. Ini revisiannya. Jadi, tidak perlu membawa hard copy-nya. Bawa jika memang ada revisi. Bagaimana, Dona Pak? Betul ya, Dona ya. Ya. Saya mau menjawab ini dari pertanyaan dari Aditya Agus Wisanto ya. Katanya kalau mau mendapatkan nilai 10 itu harus makin timur ya. Itu adalah provokasi, bentuk provokasi. Jadi, tidak seperti itu. Jadi, mohon untuk kata-katanya jangan mengandung kata provokasi. Demikian ya, Aditya Agus. Boleh, saya tambahkan ya. Ya, silakan. Aditya, siapa yang bicara seperti itu? Di situ ya. Aditya. Maaf ya, di Aditya nih. Kepata bilang, tak kenal, maka tak sayang. Kalian belum kenal. Kalau kalian kenal, kamu tidak akan membuat statement seperti itu. Kita di sini tidak ada yang dibedakan. Sama semuanya. Hanya perbedaannya, memang, kalau untuk kelas arti alfabet inkubator itu, itu ruangan khusus yang diperuntukkan untuk mahasiswa Universitas Raharja. Bukan khusus untuk anak timur. Bukan. Karena ibu merasakan. Ibu merasakan. Ibu ini mahasiswa ibu, anak EPB. Bagian dari Universitas Raharja. Anak ibu, kalau datang ke sana, dipersilakan. Mau kapanpun, silakan. Mau menggunakan fasilitas di sana pun, diperbolehkan. Jadi, kamu tidak, kamu tidak kenal. Kalau kamu mau kenal lebih dalam, kamu mumpul datang ke ibu, atau datang ke ibu Arsi, atau ke Pak Desan, atau ke ruang AI, nanti kita akan. Kalau kamu datang ke sana, tidak ada yang dimusuhin, malah mahasiswa di sana itu, ya kan, mumpul. Dengan senang hati mereka nuri masal. Itu, bu, tambahan dari sana. Terima kasih, Bu Muliyati. Ini juga untuk pertanyaan Gustian. Tadi sudah dijawab juga oleh Saudara Pajar Januar Eka Putra, di kolom chat. Jadi, silakan email pestaplus.rarja.info. Kirimkan sertifikatnya yang lengkap. Mungkin kalau misalnya poinnya itu menjadi sembilan, mungkin ada kekurangan yang belum diperlukan. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada George, George, Goryo. Ciko, Ciko. Saya jawab ya? saya jawabkan, Bu. Ya, Ciko, kalau untuk template, template itu sebenarnya banyak kamu bisa akses di internet. Kalau kamu, kalau kamu nanti mau, nanti buka sih, share link-nya. Itu banyak sekali template secara online yang bisa bayar, bisa gratis juga. Itu tampilannya bagus. Tampilannya bagus. Kalau nggak salah itu slide, slide, apa ya, apa ya, .go.id. Kalau nggak salah. Jadi, kalau nggak usah, buat sendiri gitu. Ada template-nya. Hari di internet. Mungkin teman-teman kalian yang di sini nih, sudah ada, sudah tahu. Monggo, silakan deh, kamu berbagi, berbagi informasi. Ini lagi ada pertanyaan dari Sasa Dila. Sasa Dila bilang, kalau saya sudah mencoba membuat video presentasi proyek skripsi, ternyata totalnya ternyata cuma satu menit. Itu akan mengurangi penilaian atau tidak? Kalau untuk penilaian sih tidak ya. Dilihatnya nanti dari konten dari video yang kalian buat. kalau cuma satu menit, tapi kalau padat, singkat, padat, singkat jelas. Jelas. Seperti itu, cara presentasinya kalian itu lancar, bisa menjawab pertanyaan dari penguji, saya kira nilainya juga enggak akan jatuh ya. Sudah gitu ada lagi pertanyaannya, mau tanya nih, apakah pas sidang kita perlu menyiapkan X-Banner bukan? X-Banner. Kalau di sidang yang lalu sih memang iya, X-Banner itu memang dipersiapkan. Itu bagai salah satu syarat ya. Ini dari Gregory Wajiko, tadi udah di itu ya? Iya, udah di Jawa. Ada yang terbat ya? Selanjutnya adalah dari siapa ini nomornya ya? Meritin dari NIM 1722 sekian, batas untuk update KDF laporan sampai kapan ya? Di portal. Batas apa ya? Batas pengumpulan. Batas pengumpulannya tadi sudah Ibu jelaskan. Di PowerPoint ada di sini. Nanti mungkin di-share aja ya, Bu. Iya, nanti gue share ya. Baik. Nah ini ada lagi. Mungkin yang ingin langsung bertanya, dipersilakan untuk resen. Ini katanya ini, ada yang mau, kalau misalkan dia belum paksin, boleh enggak ya? Pujian gimana, Pak Dekan? Ini kan jadwal sidang dia, kan enggak tahu dia sidangnya kapan. Ya kan? Mungkin tanggal 14 ini dia bisa nanti. Kalau bentrok, mungkin. Gimana, Pak Dekan? Pak Dekan mungkin bisa bisa menjelaskan, Pak Dekan. Ya, kalau jadwal sidang itu biasa kita umumkannya, H-2 sebelum pelaksanaan sidang, ya, atau setelah pelaksanaan raharja karir. Jadi kalau nanti raharja karir misal dilaksanakan tanggal, berapa hari? 23, ya. Nah itu siangnya, biasanya sudah diumumkan jadwalnya. Jadi nanti bisa ukur, apakah kemudian bentrok dengan kegiatan vaksin, atau tidak. Kalau kemudian ternyata bentrok, ya bisa saja nanti diusulkan untuk diadakan perubahan waktunya. Intinya, kita enggak maulah menghambat kalian yang mau vaksin, kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan seperti yang tertera di tanggal vaksin. Ya. Gitulah saya kira. Demikian ya, dari Sada Ari. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada yang sudah Raisan dari Ahmad Saifud. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, Bu, untuk video presentasi Raja Karir, apakah boleh screen recorder saja, yaitu menampilkan tampilan proyek program saya, dan suara saya, apakah harus tampilkan muka atau tidak, Bu? Pada Bu Meliati. Kalau untuk tampilan video bebas sepertinya ya. Yang penting sih, proyek kamu ada, kamu tampilkan. Ya, kalau kamu misalkan sebatas wajah kamu di perkenalan pertama, kemudian ada, nanti kamu berubah lagi, terus ke proyek kamu, apa-apa sih. Yang penting ada. Makasih, Bu. Jadi tidak selalu wajah kamu tampil gitu kan, maksudnya ya. Iya, Bu. Begitu ya. Saya put. Iya, Bu. Makasih, Bu. Baik, untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Misbah Abror Judin. Maaf, Bu. Mau tanya untuk submit nilai PO, poin satu itu. Bagaimana ya, Bu? PP, kartu nama, buku tamu, kehadiran stakeholder, dan tanggapan pengunjung terhadap, terhadap, maaf, ini terdama saya kok, poinnya cuma lima. Ini dari sini, Istian. Oke, nanti dulu ya, yang ini dulu, dari Misbah. Yang tadi. Ya, dipersilakan, Bu. Melihatnya. Ini gimana tadi? Siti ya? Siti. Kalau Siti kan biasanya kamu masukkan di... Itu ya? Gimana nih, Pak? Adekan. Tolong bantu saya. RC-nya, online. Ya, jadi untuk pelaksanaan RC, nanti pelaksanaannya online ya. Artinya begini, kalian kan sudah diminta untuk buat karya tiga menit. Nah, nanti karya tiga menit itu diminta dikirim ke panitia link-nya nanti dari sana tinggal kerjanya panitia yang akan menilai. Kemudian ditapkan juga tadi saya bilang perankingan. Kemudian nanti juga diminta yang penetapan siapa juara 1-2-3 sampai juara harapan 1-2-3. Kemudian nanti juga ditentukan karya mana yang yang terbaik dan lain-lain. seperti itu. Oke. Dari Mista. Ini juga menjawab pertanyaan dari Nandika Ayu. Sama saja pertanyaannya ya. Kalau misalnya mau nanya itu kapan update-nya selesainya, kalian bertanya ke sini, datang ke kampus. Dipertanyakan juga di sini. Supaya lebih jelas lagi permasalahannya. Baik, selanjutnya. Kalau poster penilaiannya gimana ya? Saya cuma ada ini si Gustian. Gustian tuh poster penilaiannya seperti apa ya? Karena penilaian poster dia cuma 5 katanya Pak Adeka. Oke. pertanyaan Gustian bisa bisa ditanyakan langsung ya Gustian. Tentang ke sini karena ini banyak sekali banyak sekali nih. Ini nih tadi dari pertanyaan Gustian juga sudah ada jawaban nih dari Pajar Eka dari Mas Pajar ya. Ada di kolom chat juga. Jadi dipersilahkan untuk dilihat lagi jawabannya. Ini ada lagi mana ya? Baik. Sambil mencari pertanyaan ini oh ini nih ada lagi dari Ridwan Rizkyan mohon maaf sebelumnya untuk pembekalan RC dan skripsi saya gabung sama temen saya ya bu tidak ada paket internet waduh ya boleh gak masalah ya yang penting ada buktinya ya semua kan pembuktian ya. Nanti pas foto kalian ada aja gitu ya. Yang fotonya satu-satu aja ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Agus Hermawan Bu kalau mau sidang gak harus di-sweb dulu kan ya? Apakah perlu swipe dulu katanya pak? Nah padekan yang kawin persilahkan padekan. ya jadi apakah perlu di-sweb dulu berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu sih gak ada persyaratan untuk di-sweb dulu ya. Kita cuma minta pastikan bahwa kalian betul-betul sehat. Sehat dalam artian ya kalian bisa mengukur sendirilah ya bahwa anda sehat tidak sedang dalam kondisi sakit. kalau misalnya ada flu sedikit ya berobat ke dokter. Kalau dokter pastikan bahwa anda memang hanya flu biasa ya silakan aja datang ke kampus ya. Tapi tetap dengan protokol yang yang dilaksanakan dengan baik. Terus kalau ternyata nanti masuk kampus pengukuran suhu misalnya di atas suhu rata-rata ya bisa jadi nanti anda mungkin tidak diperbolehkan masuk. Terus gimana kalau yang seperti itu? Atau bagaimana nanti ketika lagi jadwal sidang ternyata harus isoman ya. Pengalaman yang sudah-sudah juga tidak ada masalah gitu. Kalau memang ada sakit ada isoman anda sanggup misalnya melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ya silakan saja misalnya mengajukan untuk sidangnya daring. Pengujinya di kampus mahasiswanya nanti di rumah. Itu sudah pernah kita jalankan dan selama ini tidak ada kendala. yang jelas anda di rumah berarti harus prepare dengan kuota internet yang juga memadai sehingga jalannya sidang tanya-jawab dan lain-lain terkait dengan presentasi kemudian wawancara antara penguji dengan peserta juga bisa berjalan dengan lancar suaranya bisa terdengar dengan baik dan lain-lain. jadi pertanyaan tadi jawabannya ya tidak sampai hari ini belum ada ketetapan untuk swab harus datang ke kampus ya saya kira gitu. Mungkin ditambahkan untuk yang datang ke kampus itu harus sudah vaksin ya Pak ya? Ada persyaratan untuk vaksin? Ya kalau yang vaksin itu kemarin memang sudah ada pengumuman rektor bahwa yang wajib vaksin itu adalah untuk mahasiswa yang akan kuliah uji coba tatap muka ya tapi kalau untuk sidang ini dengan berkaca kepada pelaksanaan di semester kemarin ya tidak ada persyaratan untuk vaksin kalau nanti ada edaran lebih lanjut atas apa yang saya sampaikan ini ya saya pastikan ada pengumuman ke kalian itu pun juga bukan dari saya sumbernya tapi pasti dari keputusan rektor ya sementara ini yang penting jaga kesehatan jangan sampai nanti kena isoman ya mungkin dari sekarang dipersiapkan untuk vaksin ya Pak ya baik seperti itu selanjutnya adalah pertanyaan dari Sada Ari sudah kenapa naik lagi baik untuk menunggu pertanyaan lain diperkirakan oh ini dari pertanyaan sudah sudah banyak dijawab juga dari pertanyaan Gustian itu dari Pajar ya ini IIS dari IIS Aulia maksudnya dari buku tamu DRC bagaimana Pak tadi sudah dijelaskan juga ya karena ini kita online jadi kita tidak ada untuk buku tamu ya Pak jadi karena disini pelaksanaannya online maka yang tadi kalian tanyakan itu tidak digunakan lagi hanya kalian meng-share atau meng-upload video video dari projek kalian aja yang lainnya tidak baik ini disambung lagi pertanyaan dari Ardi kalau misalkan videonya cuma perjelasan video aja tanpa ada suara dari narasumbernya itu gimana boleh atau tidak boleh saja bertanya silahkan aja asalkan projek yang kamu buat itu dibuat video didimokan dan ada identitas bahwa projek itu adalah milik video itu kamu yang luar ini dari Pajar Sodik Pajar Sodik izin tanya terbicara langsung iya Pajar dipersilakan Pajar Sodik baik Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh Ibu mau bertanya yang prial tadi itu saya kurang kurang dengar itu kan kalau misalnya udah di upload di portal si PDF itu terus ada perubahan itu apakah kayak tadi dikasih hardcover atau subcopy apa buat di sidangnya nanti buat dikasih tahu kalau ada perubahan itu bu ibu micnya masih mati bu bersemangat nih ibunya sama tadi lupa Pajar jadi maksud kamu kan kalau misalnya kamu ada yang perlu direvisi gitu ya apakah itu di print dan dibawa ya di print di printnya bagian yang direvisi saja tidak semuanya karena kalau semuanya kan mengeluarkan uang lagi ya kan nah kita memudahkan kalian tidak perlu bundelnya itu dibawa tapi yang di ya putus deh suaranya tapi yang di portal juga di upload ulang iya nanti nanti ada revisi pada saat kamu sidang di situ direvisi pada saat sudah selesai sidang nanti kamu ada revisi nanti baru di upload tulang ya jadi yang dibawa itu printan yang direvisi saja tidak semua nanti kamu tunjukkan kepada pengujinya bahwa ada beberapa hal yang kamu revisi dan revisiannya ini gitu ya terus yang di di update juga bu enggak 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 di update tidak perlu tidak perlu lagi jadi pakai PDF yang sudah ada yang lama nah revisi ini aja kamu berikan kepada pengujinya ya bisa dipahami Pak Jar terima kasih siap bu miknya mati bu iya baik ini karena pertanyaan banyak ya jadi saya akan batasi dua pertanyaan lagi yang pertama ini dari Iqbal Budiyono yang sudah di persilahkan Iqbal Iqbal Budiyono Iqbal menghilang juga ya baik selanjutnya ada pertanyaan dari Desan Diyo Ananda Putra Ibu saya ingin bertanya berdasarkan teman saya angkatan 16 katanya pengumpulan hardcover harus membayar uang sudah terlebih dahulu apa benar gimana bagaimana itu Pak ya sebenarnya enggak usah nunggu dari 2016 sampai hari ini juga ketentuannya demikian ya jadi kalau nanti Anda diminta mengumpulkan hardcover salah satu bentuk penyelesaian selain hardcover hardcover itu kan dari sisi akademis ya kalian sudah dinyatakan sidang kemudian mengumpulkan hardcover berarti dari sisi akademis sudah selesai tinggal nanti dari sisi keuangan karena nanti ini berlanjut kepada judisium dan salah satu syarat judisium itu berarti Anda sudah dinyatakan selesai semua apa urusan dari sisi akademis dan dari sisi akademisnya maka nanti namanya sudah langsung masuk kepada SK judisium SK kelulusan begitu benar itu benar dari Aditya Sunarsa ini Pak Pak Dekan dan Bu Pembicara mungkin ini pertanyaan terakhir atau masih dua lagi Pak Dekan Bu cukup aja satu lagi ya bantu jawab dari Aditya Sunarsa bantu jawab nanti autonial dari sistem ini maksudnya gimana ya kurang jelas baik ini Iqbal sudah bergabung lagi ya dipertilahkan Iqbal baik Ibu terima kasih atas pilihnya Bu Ibu saya Iqbal Budiono izin bertanya Bu ini kan tadi barusan saya cek di Pesta Plus ada keterangan infonya itu dari PO nomor 2 sampai dengan nomor 10 itu akan segera ditutup ya Bu itu maksudnya kalau setahu saya kan untuk Pesta Plus ini untuk penutupan ini bukannya hamil seminggu sebelum sidang ya Bu mungkin kalau untuk ini disini sudah hadir Mas Fajar ya Mas Fajar mungkin bisa bantu jawab langsung para Fajar Mas Fajar Eka Putra ya bagaimana ya kan soalnya kan ada mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mahasiswa juga yang sedang-sendang kan ada aja yang masih belum mengumpulkan gitu Bu jadi khawatirnya nanti kalau bisa diberikan jangka waktunya sih Bu karena kan disini tidak ada keterangan bahwa apa namanya pengumpulan terakhirnya itu kapan gitu kan ya sudah gini saya yang jawab ya boleh siapa tadi yang nanya Iqbal kamu belum belum sublitnya apa Iqbal kalau yang kalau saya itu yang belum itu ini Pak video sama sama Widuri Pak sidang tanggal berapa sidang sidang itu kan tanggal 8 sampai tanggal tanggal 11 11 Oktober sampai dengan 15 oke kamu butuh berapa lama buat menyelesaikan yang belum kamu selesaikan itu kemungkinan bisa sampai 3 sampai 4 hari 3 sampai 4 hari ya pelaksanaan RC tanggal tanggal 23 23 iya sekarang tanggal 17 sebenarnya sih jangan khawatir dengan PO nya kalau masalah video ketika kamu buat video kan tujuannya buat RC apa yang kamu submit buat RC itu kan bisa dipakai buat sidang nanti ya 3 hari selesai dong ya jadi gak bisa gak mesti tunggu sampai bulan Oktober nanti baru selesai bisa itu kamu pasti bisa jadi saya sih ya gimana untuk keterangan tanggalnya itu sampai kapan ya Pak kalau boleh tahu gitu keterangan apa tutupnya tanggal berapa kan PO sudah itu kan akan ditutup nah cuman keterangan buat ditutupnya itu kapan kan disini gak ada gitu iya kan tadi saya kan sampaikan begini kamu butuh waktu 3 hari buat selesaikan video kan iya artinya kalaupun misalkan ditutup hamin 2 minggu saja kamu udah selesai videonya gitu kan iya iya ya sudah jadi gak usah khawatir gitu kalau misalkan gak ada dibatasi begini begitu kan artinya kamu diberikan kebebasan lebih cepat lebih baik begitu ya jangan nunda-nunda sampai ujung waktu sehingga repot nanti ada kendala lagi laptopnya rusak videonya gak bisa di upload ya banyak kendala jadi jangan nunggu-nunggu waktu di akhir baru kemudian diselesaikan gitu ya ikbal ya ini saya minta kepada semua peserta juga demikian jadi hal-hal yang memang perlu diselesaikan dan memang sudah bisa diselesaikan ya segera saja di closing jangan sampai menunggu lagi ke waktu-waktu yang lama nunggu misalkan dikasih waktu ditutup saja tolong pak dikasih waktu sampai satu minggu sebelum pelaksanaan sidang ya gak ada masalah mau satu minggu sebelum satu hari sebelum selama kalian gak kerjain dari sekarang apa yang diminta itu juga nanti gak selesai-selesai ya terus tolong di prepare juga ya laptop itu kan hardware ya ada software-nya juga di dalam sebuah benda yang kadang-kala bisa aja nanti mati mendadak konslet lah hang lah segala macam jadi prepare dari sekarang terus yang kedua apalagi file presentasi file yang nanti akan disiapkan untuk sidang pdf skripsi lalu apalagi karya yang memang nanti akan dipresentasikan siapkan backup siapkan cadangan jangan sampai nanti pada set sidang malah gak bawa itu banyak banyak hal yang seperti itu jadi gak usah khawatir mau berapa minggu sebelum atau sesudah pun juga selama itu sudah dipersiapkan dengan baik gak akan ada masalah dengan kalian jangan terlalu tegang saya punya 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 apa ya punya anekdot begini kalau mau menghadapi sidang modalnya cuma dua mau menghadapi sidang modalnya cuma dua yang pertama siapkan mental siapkan mental baru yang kedua siapkan materi kenapa materi itu disiapkannya nomor dua setelah mental karena kebanyakan kegagalan itu disebabkan oleh mentalitas sudah kebawa tegang dulu keringat dingin ya gitu jadi kalau yang tadi Bumul sampaikan bahwa perlu ada keterampilan public speaking ya itu bagus gitu bagus ya jadi saya kira ini banyak pertanyaannya sudah teknis sekali gitu ya karena mungkin kurang komunikasi dengan dosen pembimbing gitu ya jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya gak perlu ditanyakan secara teknis lebih jauh lebih banyak di pembekalan seperti ini ya intinya apa yang kita jalankan itu sudah merupakan sebuah hal yang sering dilaksanakan setiap semester ya jadi tidak ada masalah ya jangan terlalu banyak khawatir kalau materi kemudian disiapkan nomor dua seharusnya sih materi gak ada masalah karena kita yakinkan bahwa itu Anda yang tulis sendiri Anda yang teliti sendiri Anda yang lebih tahu sebenarnya apa yang Anda tulis ketimbang dari penguji kalau penguji kan tugasnya memang uji dikasih tugas buat nanya buat nanya A nanya B nanya C gitu nah kalau kalian ditanya kemudian gak bisa menjelaskan kan itu yang kemudian menjadi sebuah tanda tanya ini nulis sendiri atau enggak gitu ya nah terus sidang skripsi ini dalam artian luas adalah sidang pendadaran sidang komprehensif ya kalau sudah komprehensif itu bisa saja pertanyaan tidak melulu apa yang Anda tulis bisa jadi dari yang ditulis itu kemudian ditanyakan berkembang kepada hal lain yang juga relevan gitu selama relevansinya masih sesuai dengan judul dan tema yang Anda ambil maka itulah yang kemudian harus Anda pertanggung jawabkan di hadapan penguji ya pengujinya juga enggak cuma satu jadi nanti enggak subyektifitasnya terlihat ya kan ada tiga pengujinya ada penguji ketua ada penguji satu penguji dua nah tiga penguji ini nanti nilainya digabung ya kalau yang satu subyektifitas masih ada yang dua yang mungkin objektif gitu jadi intinya segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang itu sudah berjalan sebagaimana mestinya ya nah kan tuh di chat ada yang nanya dari Aditya Sunyarsa kalau untuk wajib vaksin jika baru sembuh dari COVID-19 itu case-nya gimana ya Pak Bu padahal tadi sudah dijawab bahwa hal ini belum ada ketentuannya Anda datang ke kampus mesti swab dulu juga enggak ada Anda datang ke kampus untuk sidang berdasarkan ketentuan yang lalu tidak ada bahwa harus vaksin dulu ada ketentuan harus vaksin dulu itu mengacu juga kepada edaran dari kementerian bahwa kelas tatap muka sudah bisa dilaksanakan dengan memperhatikan blablabla salah satunya adalah sudah vaksin dan itu sudah diimplementasikan dalam ketentuan dari rektor kita sudah jalankan itu tapi kalau untuk sidang hal-hal seperti itu belum ada saya kira ini buat penutup saja jadi kalau nanti ada hal-hal teknis yang memang perlu dipertanyakan lebih lanjut silakan hubungi pemimbingnya hubungi kaprodinya atau langsung ke Bumuliati sebagai pemateri juga silakan oke saya kira cukup sudah terlalu siang jadi sekali lagi ini ya saya sampaikan coba kuasai mental dan kuasai materi kuasai diri dan kuasai materi jangan drogi kan yang kalian hadapi itu dosen-dosen kalian sendiri pengujinya kita tidak import dari luar pengujinya semuanya dari dalam negeri dari kampus UR sendiri oke saya kira itu saja saya kira sudah bisa di closing acaranya ya terima kasih atas perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf ya dari saya saya kembalikan ke MC terima kasih banyak Bapak Dekan penjelasan yang sangat gamblang ya jadi intinya ujian komprehensi itu tidak menakutkan tadi kan sudah tidak menyeramkan ya tidak seperti yang kalian bayangkan tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri kita ini ada tambahan sedikit dari Ibu Ruli terkait tentang penyelenggaraan RC penilaian RC dipersilakan kan Bu Ruli halo suara saya terdengar dengan baik terdengar Bu disini saya tidak ada akses untuk share screen ya ya langsung langsung aja Bu dijelaskan saja penilaian oke baik kalau gitu saya akan coba jelaskan untuk proses penilaiannya ini nah ada empat aspek penilaian ya anak-anak nanti yang akan dinilai oleh tim Dewan Juri untuk instrumen penilaian video 3MP yang pertama adalah mahasiswa memiliki kompetensi yang sangat baik sekali yang diaplikasikan pada tugas akhir atau skripsi nah ini adalah capaian keterampilan khusus pada program studi nah aspek keduanya adalah hasil tugas akhir atau skripsi memiliki inovasi yang sangat baik sekali terhadap tingkat kesiapan teknologinya nah aspek ketiga ini memiliki manfaat dan implementasi yang sangat baik sekali terhadap kebutuhan masyarakat dan stakeholder aspek keempat ini memiliki kesiapan diri dan diseminasi hasil tugas akhir atau skripsi yang sangat baik sekali nah nanti kalian bisa buat untuk video 3MP ini bisa menggunakan software rekam tasia atau kalian bisa menggunakan media zoom yang jelas kalian hanya perlu membuat 3 menit 3MP yang nanti akan dimasukkan ke dalam formulir yang sudah di-share karena kami dari tim dewan juri akan langsung menilai itu nah nanti hasilnya akan diumumkan via raharja.ac.id nanti kalian silakan upload nanti tim dewan juri akan langsung menilai demikian Bu terima kasih baik terima kasih banyak Ibu Ruli atas penjelasannya jadi mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa datang langsung menemui Ibu Ruli untuk menanyakan penilaian tentang penilaian FC demikian baiklah kalau kita layanin ini semua pertanyaan banyak sekali jadi dapat ditanyakan langsung kepada narasumber nanti kalian bisa datang ke kampus untuk lebih jelasnya jadi ini kita sudah berada di penghujung acara baiklah Bapak Ibu dan seluruh peserta pembekalan demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkaian acara pembekalan sidang dan teknikal meeting Raharja karir semester jenat tahun akademik 2020 2021 untuk sebagai penutup mungkin dari Ibu pembicaraan ada yang mau ditambahkan baik terima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah hadir di acara pembekalan ini semoga nanti ke depannya akan dilancarkan semuanya terus kalian ke depannya kamu lulus dengan nilai predikat yang baik yang bagus kemudian dapat pekerjaan yang enak semuanya jangan lupa juga tetap bangga dengan kampus kita sendiri apapun itu keadaannya karena setiap kampus memiliki saya sendiri dan masing-masing itu pasti punya kelemahan dan kelebihan kita harus bangga itu semuanya kemudian untuk PPT untuk hari ini nanti adik-adik bisa akses di Raharja AdSid nanti ibu infokan ke kalian terakhir pesan ibu tetap semangat terus berkarya ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi 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 waalaikumsalam warahmatullahi 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 dan juga Bapak Dekan dan seluruh panitian yang sudah dapat terselanggarannya acara ini baiklah para peserta pembatalan semoga dengan acara ini dapat menambah informasi dan dapat meningkatkan tali silaturahim ini tibalah kita di penghujud acara tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan seluruh peserta kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak gangguan dan kesalahan dengan mengucap hamdallah Alhamdulillah saya selaku pembawa acara undur diri akhir kata di lanjut Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah thank you man thank you man thank you man wahyu tuh lagi podcast jumatan 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 yuk udah aja tampilkan jumatan udah dua kali lu kagak jumatan loy login masjid ini masjid lagi masjid ayo pas 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 ayah asatpol woy geteh saya tukang mentol sunak ini jangan lupa woy woy balik balik woy mabar woy woy kebaik tuh hari ramadhan jangan jualan pdi pdi teropi mukanya keterol woy 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 jualan ini aku diam woy bubar salat 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 Terima kasih.